Sesaat lagi Anda akan menyaksikan berita islami masa kini yang didukung oleh Kisri yang halal Menikah muda dalam Islam Beberapa waktu terakhir, ramai diperbincangkan tentang pernikahan seorang Hafiz muda Taki Malik dengan putri seorang pengacara terkenal Sunan Kalijaga yang bernama Salma Fina Keduanya masih berusia 21 tahun dan 18 tahun Setelah ta'aruf sekitar satu setengah bulan, mereka pun memutuskan untuk menikah Namun sayangnya, di usia pernikahan yang masih seumur jagung Keduanya dihadapkan pada permasalahan perceraian Pemirsa beriman, melakukan pernikahan di usia muda hukumnya halal dan saksa saja Selama memenuhi rukun pernikahan dan sesuai dengan syarat-syaratnya Ada pun, beberapa alasan menikah muda menurut Islam yang baik dilakukan dan perlu diketahui adalah Yang pertama, menghindari perbuatan zina dan pergaulan bebas Lalu yang kedua, memiliki lebih banyak tenaga dan waktu mengurus anak Selanjutnya, meningkatkan hubungan romantis dan mencapai kesuksesan di usia muda Namun, terlepas dari itu semua, ada beberapa hal juga yang harus dipertimbangkan dan juga disiapkan Sebelum seseorang menikah muda Seperti, yang pertama memastikan niat Yang kedua, mengerti dan memahami pengetahuan tentang berkeluarga Lalu yang ketiga, kematangan diri dan kedewasaan Dan yang terakhir, yang keempat, kesiapan finansial atau karim Lalu, perlukah adanya perjanjian peranikah bagi mereka yang menikah muda? Untuk lebih jelasnya, kita dengarkan pemaparan dari Ustadz Agus Hendra setelah ini ya pemirsa Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa berjumpa lagi di Berita Islami Masa Kini bersama saya, Zazky Ameka Dan selamat saya, Zazky Ameka Alhamdulillah ya, sekarang suasananya baru gitu Suasananya baru, kalau lihat dari belakang rasanya warnanya berubah Dan ya tahun baru, pastinya kita memasuki tolian yang baru Terus programnya harus lebih baik lagi Dan Alhamdulillah hari ini juga udah ada Ustadz Agus Hendra seperti biasa Tapi ada bintang-bintang spesial lah, siapa raskirhan perlu? Ada Bapak Abu Taki Malik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mungkin pemirsa bingung nih, siapa nih Abu Taki Malik? Nah beliau adalah ayahannya dari Tadi yang kita udah sempat lihat tayangannya di depan Bahwa ayahannya dari Malik ya Yang kemarin baru menikah di usia 21 tahun ya 21 tahun 20 tahun? 20 tahun Insya Allah menikah sangat muda ya Tapi kabarnya katanya sekarang lagi proses perceraian nih Pak nih ya Betul Itu gimana tuh Pak kisahnya tuh Pak? Sedangkan menikahnya katanya sempat taruh kan Satu setengah bulan tadi di awal juga sempat dibicarakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Jadi pernikahan anak-anak dari Taki ini berlangsung tanggal 16 September 2017 Nah dulu awal perjalanan pernikahan ini adalah sewaktu anak-anak Taki ini diundang ke Jepang oleh KBRI di Jepang untuk jadi imam di sana Sebelum balik ke Jakarta Taki bertanya kepada saya Kepada abinya gitu ya Bahwasannya ada seorang wanita Anak dari Pak Sunan Kalijaga yang minta ditaruh Gitu Nah kita ditaruh dan di fitbah Nah baik jadi intinya hari ini kita mengundang adalah kita mau Kita mendalami dan upaya Jadi boleh gak sih Pak Ustaz Agus Hendrik menikah di usia yang sangat muda Setahu saya sih di Islam boleh Boleh banget Tapi ada syarat-syarat tertentu gak? Karena kan melihat kejadian ini Menikah katanya cuman berapa lama Takutnya jadi pada takut nih Persiapan mentalnya harus seperti apakah menghadapi pernikahan gitu Gimana tuh Pak? Alhamdulillah Allah ma salli wa sallimu ala nabiyina Muhammadin Ma'ashirul mu'minin rahimani wa rahimakumullah Menikah adalah syariat dari Allah dan Rasulnya Menikah muda Ada beberapa hal orang menikah muda Kadang orang banyak negatifnya padahal banyak bagusnya Ya banyak bagusnya Menghindari perzinahan dan lain sebagainya Bahkan menikah itu bisa hukumnya menjadi wajib Ketika dia menghindari dari sebuah perzinahan Ya kan orang yang menikah insya Allah akan ditolong oleh Allah Ya baik dia muda ataupun tua Rezekinya dia luas Rezekinya insya Allah luas Bahkan dalam sebuah hadis tersebutan Ada tiga yang akan ditolong oleh Allah Di antaranya adalah Orang yang menikah dan hendak menjaga kehormatannya Cuma ketika seseorang menikah baik tua ataupun muda Maka ada beberapa hal yang patut dia harus ketahui Yang pertama dia mengerti syariat tidak Kalau dia mengerti syariat dia paham syariat Dia tahu kewajibannya dua arah ya Bukan hanya lakinya tapi juga perempuannya Lakinya mengerti syariatnya Perempuannya juga mengerti syariatnya Masing-masing paham kewajibannya dan hak-haknya Maka insya Allah Penikah ini akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kalau ternyata Yang satu mengerti syariatnya Ini tidak mengerti syariatnya Maka akan dombleng Maka sebelum menikah Baik yang tua ataupun yang muda Gak harus yang muda Bahkan banyak yang tua nikahnya di Mekah cerai-cerai juga Benar Jadi bukan masalah tua atau mudanya Ngerti gak dia? Paham gak? Apa haknya seorang istri? Apa haknya seorang suami? Itu yang penting bagi saya Bukan masalah nikah usianya Mau muda, mau tua Selama dia mampu Insya Allah Allah akan tolong dia Nah itu juga ada pernikahan makruh juga Haram juga Sunnah juga Itu hukumnya seperti apa? Ya Menikah jadi wajib Kalau misalnya dia untuk menghindari perzinahan Ya itu wajib Wajib Nikah jadi makruh Kalau dengan nikah Dia malah akhirnya menzolimi orang lain Ya misalnya dia memang Tidak sanggup untuk menikah Tapi akhirnya memaksakan diri untuk menikah Padahal syarat-syaratnya gak bisa Bahkan bisa jadi haram ketika dia nikah Malah menzolimi pasangannya Nah ini hal-hal yang harus diketahui ketika orang mau menikah Bukan hanya yang muda ataupun yang tua Kalau haramnya dari segi mana? Haramnya misalnya Ketika dia menikah ternyata dia melakukan KDRT Belum stabil jiwanya Ya Gak mau nyari nafkah Ya jadinya menzolimi Nah kalau aku yang denger kan Karena ini beritanya lagi viral banget ya Pak ya Yang masalah tentang Taki ini Nah kalau Taki ini kan katanya ada perjanjian pelanikah Nah itu seperti apa perjanjian pelanikahnya? Dan kalau ke Ustaz Tahan Gusenra aku mau nanya Boleh gak sih di Islam kita punya perjanjian pelanikah? Boleh Ya perjanjian pelanikah itu boleh Bahkan dalam sebuah hadis yang diwetkan oleh Bukhari Sebaik-baik perjanjian adalah Perjanjian untuk melangsungkan pernikahan Ya sebaik-baiknya perjanjian Perjanjian diriwetkan oleh Bukhari Maka sebelum nikah boleh saja setiap pasangan Untuk melakukan apa? Persyaratan Ya contoh Asal sesuai dengan syariat Nah kalau ini aku boleh tahu gak kira-kira Taki ada perjanjian pelanikah itu Perjanjiannya apa itu Pak? Jadi perjanjiannya itu isinya antara lain Setelah mereka menikah Mereka akan melanjutkan studi masing-masing kuliah Jadi Taki melanjutkan studinya di Al-Azhar University Cairo Sedangkan Salma melanjutkan studinya di Jakarta Dan tidak boleh punya anak sebelum selesai kuliah masing-masing Nah itu boleh gak sih kita perjanjian untuk menunda punya anak itu sebenarnya boleh gak sih Pak? Ya intinya perjanjian sebelum nikah, peranikah itu ada dua Yang pertama perjanjian yang sesuai dengan syariat Contoh ya misalnya aku mau nikah dengan kamu asalkan aku tetap mengurus orangtuaku Ya Aku mau nikah dengan kamu asalkan kamu berlaku ma'ruf terhadap diriku Aku mau nikah dengan kamu asalkan kamu tidak melarang aku untuk bertemu dengan teman-temanku Nah itu aku mau menikah dengan kamu asalkan aku tetap melanjutkan kuliahku Itu perjanjian-perjanjian yang ngubah boleh saja Boleh saja Boleh saja tidak ada larangan dalam syariat insya Allah Tapi ada juga perjanjian yang dilarang oleh syariat Apa itu? Aku mau nikah sama kamu tapi aku gak mau nurut sama kamu ya Dari awal udah negatif gitu ya Aku mau nikah sama kamu tapi aku tetap sama selingkuhanku ya Itu gak boleh tentunya Nah saya dengar juga nih katanya Taki sendiri itu sekarang untuk proses perceraiannya sempat melakukan talak lewat telepon Nah saya mau nanya nih Tapi nanti dijawabnya ya Talak lewat telepon dalam Islam itu boleh apa enggak? Jangan kemana-mana tetap di Taki Taki Masa Kini Ya Pemirsa masih di Berita Islami Masa Kini Sekarang kita akan membahas Aduh temanya seru banget sih Gimana ras? Seru banget Mengenai talak tadi ya Dan Taki sendiri sudah melaksanakan talak ya Lewat telepon Nah gimana tuh Pak Ustadz Kalau talak lewat telepon dalam Islam itu sah enggak sih sebenarnya? Eh tapi ceritain dulu mungkin Iya Bagaimana Taki melakukannya kenapa lewat telepon Dan nanti Pak Ustadz Agus Hendra akan meluruskan Sebenarnya boleh apa tidak sih? Ya Jadi Taki itu menjatuhkan talak lewat telepon ya Langsung ke istrinya Salma gitu ya Dan itu kejadiannya setelah Salma pulang liburan dari Eropa Nah kenapa Taki menjatuhkan talak lewat telepon? Karena Taki memang berada di negara lain Di Mesir kan gitu ya Jarak yang sangat jauh kan gitu ya Studi ya soalnya lagi studi di Mesir Studi ya soalnya Nggak bisa pulang ke Indonesia Karena memang peraturan di kampus Al-Azhar itu memang Tiga kali aja absen di kampus akan di TO gitu ya Karena dia memang diasiswa ke sana gitu Jadi sebelum melakukan talak itu sebenarnya sudah ada usaha ya untuk mengajak pihak istri untuk tinggal di sana gitu ya Pak ya sebelumnya Ada sebelumnya ada Jadi satu minggu setelah Taki berada di Cairo itu Taki sudah berusaha semaksimal mungkin gitu ya untuk Supaya Salma ikut dengan Taki ke Indonesia Tinggal di sana Nah gimana Pak Ustadz boleh nggak sih sebenarnya ngasih talak lewat telepon? Kan nikahnya ketemuan kumpul rame banget semua orang Tiba-tiba nalaknya kok kayaknya lewat telepon aja gitu Alhamdulillah Allah SWT Talak boleh tanpa saksi Jumur ulama Imam Ashokani menyebutkan dalam kitab Nailul Autar bahwa talak boleh tanpa saksi Oleh karena itu jangkankan talak lewat telepon, talak lewat SMS pun jadi Waduh Asalkan diniatkan untuk talak Hati-hati ya dengan kata-kata intinya ya lewat SMS pun bisa Tapi hal ini tentu tidak dilakukan kecuali dalam keadaan memang darurat ya Misalnya dia tidak bisa datang ya Seperti kasus Taki tadi kan mungkin dia berada di luar negeri Nggak mungkin dia harus datang dulu karena ada persyaratan sekolahnya tentu Jadi hal-hal seperti talak lewat telepon dibolehkan Karena dalam talak boleh tidak ada saksi Kemudian juga jangkankan lewat telepon ya Ulama juga sudah membahas bagaimana talak lewat WA Lewat email Lewat SMS Cuman hal-hal seperti itu tentu dilakukan dalam keadaan-keadaan yang darurat Setuju Nah balik lagi nih ke talak nih ya Kalau misalnya untuk melakukan talak sebelumnya kan balik lagi kan Kalau waktu menikah harus tuk dari orang tua Dan maksudnya pemikiran dari kedua belah pihak Nah kalau misalnya talak itu harus nggak sih kita izin dulu sama orang tua dari pihak istri Untuk menalak anaknya gitu Gimana tuh Pak Ustadz kira-kira Ya ya talak itu hak seorang suami Ya talak itu hak seorang suami Nggak perlu dia izin sama orang tua ya Kalaupun izin ya hanya sekedar memberikan tahu bahwa kami sepertinya ini solusi terakhir Jadi dihindari lah perceraian itu sebisa mungkin Karena perceraian itu adalah solusi terakhir Karena perceraian ini membuat setan bangga Betul Prestasi terbesar ya Kalau di dalam hadis rakyat muslim setan ini suka banget kumpul-kumpul di laut Nah setan itu suka membangga-banggakan prestasinya Ketika ada yang bisa mengatakan aku telah bikin cerai suami istri Maka dia akan dipeluk oleh raja setan yaitu iblis Bahkan iblis akan berkata sebaik-baik setan itu kamu Karena bisa membuat orang bercerai Karena korban perceraian itu luar biasa Jadi intinya kita berusaha menghindari perceraian sejauh mungkin Dan kalaupun perceraian terjadi karena solusi terakhir Nah jadi ini buat pemirsa mungkin yang mengikuti beritanya Taki juga Semoga tidak menjadi takut untuk yang namanya menikah muda Karena sebenarnya kalau di Islam itu ketika kita emang sudah siap Dengan persyaratan yang ada Silahkan aja menikah Apalagi dengan niat yang baik untuk menjauhi yang namanya zina ya Pak Ustadz ya Atau ini Abu Taki mungkin karena berita anaknya kan lagi ramai sekali Ada yang ingin disampaikan ke pemirsa Ya begini Menikah itu kan menyempurnakan separuh dari agama Menikah itu menyempurnakan separuh dari agama Jadi jangan gara-gara kasus Taki ini Lalu anak-anak muda nanti takut menikah Jangan kan gitu ya Jadi intinya kalau mau cari pahala Jangan setengah-setengah ya Kalau misalnya mau nikah Jadi harus bersiapkan dulu dari dalam Dari kesiapan mentalnya juga untuk menjadi seorang istri Dan juga seorang suami Biar benar-benar sakinah mawada warohma Terima kasih ya untuk Abu Taki Yang sudah hadir disini Dan juga Ustadz Agus Hendra Yang sudah menyiapkan waktunya Dan pemirsa semoga kita bisa mendapatkan Manfaat ya dari hari ini Obrolan kita juga Jadi jangan takut untuk menikah muda Dan setelah ini kita akan membahas tentang Ada waktu yang dianjurkan dan dilarang Ketika pakai mau wangian Pakai parfum Pakai parfum Sekarang lagi dilarang Ayo saya pakai soleh Saya juga nih wangi Makanya jangan kemana-mana tetap di Berita Islami Masa Kini Sub indo by broth3rmax